Bismillahirrohmanirrohim Kita akan membahas mengenai beberapa tingkatan jin Jadi perlu kita ketahui ya Jin itu memiliki tingkatan-tingkatan Mari kita menyimak kajiannya Semoga bermanfaat ilmunya Tanpa berlama-lama, mari kita menyimak videonya Gulungan jin dari sisi profesi dan kealiannya Di samping terdapat nama golongan suku, kabilah, majab, dan sekte Maka dalam komunitas jin pun memiliki profesi dan keahlian yang berbeda-beda Seperti ahli bangunan dan jin juga memiliki ahli menyelam ke dalam lautan Ada juga ahli di bidang penyadapan informasi, goib Kondisi dan karakter jin Jin juga punya rasa takut Seperti manusia Ketika aku melakukan sholat di satu malam Tiba-tiba berdirilah makhluk seperti anak-anak di hadapanku Lalu aku mengejar untuk menangkapnya Ia pun berdiri dan melompat ke balik dingding hingga aku mendengar bunyi jatuhnya Ia tidak kembali lagi setelah kejadian itu Jadi jin juga memiliki rasa takut ya kepada manusia Sesungguhnya jin memiliki rasa takut kepada manusia sebagaimana kalian pun takut kepada jin Satan itu lebih takut daripada salah seorang di antara kalian Apabila ia menampakkan diri kepada kalian Maka janganlah kalian takut sehingga akan menguasai kalian Akan tetapi bersikap keras Beranilah kalian kepada jin tersebut Misalnya ia akan pergi Menuturkan bahwa jin menurut ahli kalam dan bahasa Arab mempunyai beberapa tingkatan Yang pertama Apabila dimaksudkan jin secara umum Namanya Jinni Kedua Jin yang suka tinggal bersama manusia disebut dengan Amir Dan bentuk jamak Amar Atau awamir Yang ketiga Jin yang sering menampakkan wujudnya Atau mengganggu anak-anak kecil disebut dengan arwah Apabila jin tersebut disamping berbuat jahat Menjelma juga berbuat hal lain yang lebih berat dari itu Seperti membunuh dan lainnya disebut dengan marid Yang keenam Jin yang lebih jahat dari marid Dan memiliki kemampuan dan kekuatan yang lebih dasyat Lagi disebut dengan iprit Bentuk jamaknya Afarid Yang ketujuh Sedangkan iblis adalah nenek moyangnya jin kapir Iblis adalah pembangkang yang dasyat Wahab berkata namanya Kuja Ada yang menamakannya Jakwan Ibn Abbas mengatakannya Iblis yang sangat cerdik Ad-Dahak berkata Dia itu jahat dan menjijikan Al-Rabi berkata Dia sangat kasar Al-Para Berkata Iblis itu yang kuat lagi dasyat Dikatakan juga Dia itu Diibaratkan sebagai batu besar yang keras dan kokoh Di kalangan para jin Dan dia seolah-olah seperti gunung yang kedua telapak kakinya Berada di ujung paling akhir Kaki gunung Ketika Rasulullah SAW diisrohkan Maka beliau melihat iprit dari kalangan jin yang mengejarnya Dengan membawa obor api Setiap kali Rasulullah SAW menoleh Beliau selalu melihatnya Maka Jibril berkata kepada Rasulullah SAW Tidakkah engkau mau aku ajarkan Beberapa kalimat Yang jika engkau ucapkan Saya akan memadamkan obor apinya Dan jatuh ke mulutnya Berbagai kelebihan Kehebatan Kekuatan setan jin Ibrit Dalam memindahkan benda Mampu bergerak sangat cepat Dalam memindahkan benda Cerdik dalam hal tipu daya Lantas selanjutnya itu Jin Kubal Mereka adalah para jin yang suka Merusak akal pikiran manusia Dan bersarang dalam tubuhnya Bahkan hingga membuatnya menjadi gila Dan hilang akalnya Biasanya dikarenakan jin itu Menyukai manusia tersebut Lantas yaitu jin gul Jin al-gul atau al-gailan Adalah sebutan untuk golongan jin Tukang sihir Konon katanya Mereka itu punya kemampuan untuk Merekayasa energi alam Gelombang elektromagnetik Gelombang listrik Yang dipergunakan untuk kesaktian Kesaktian diri mereka Dengan kelebihan yang mereka miliki Mereka bisa merubah diri Menjadi sesuai dengan kehendak mereka Mereka bisa merubah diri menjadi hewan Manusia Dewa-dewi Malaikat yang bersayap Atau makhluk yang mengerikan Di alam manusia Yang biasa disebut Sebagai hantu Ibnu Abi Saibah Meriwayatkan bahwa ada sekelompok Orang yang bercerita Kepada Umar bin Khotob Tentang hantu Atau gul Saat itu Umar bin Khotob Berkata Sesungguhnya Jin-jin itu Tidak bisa berubah Bentuk dari wujud aslinya Seperti saat Diciptakan Allah Tetapi mereka mempunyai tukang sihir Seperti halnya tukang sihir manusia Apabila kalian melihat Penampakan jin Hantu Maka lantunkanlah adhan Demikianlah pembahasan mengenai jin Insya Allah Kita akan melanjutkan Ke pembahasan yang berikutnya Terima kasih Atas perhatiannya Selamat menikmati